Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar mahasiswa, mahasiswiku, adik-adikku Semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan dalam keadaan berada di dalam lindungan Allah SWT Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan lagi materi kita Namun sebelumnya kita akan mereview lagi Mereview terlebih dahulu pertemuan kita pada pekan yang lalu Atau pada pertemuan kelima Pada pertemuan kelima kita telah mempelajari tentang Bagaimana membentuk kepribadian Nah, kepribadian itu dibentuk karena 4 hal Yaitu yang pertama, kebutuhan primer dan sekunder Yang kedua, kebutuhan overnit dan governit Apa kebutuhan primer? Itu adalah kebutuhan untuk memenuhi kepuasan badan atau jasmani Sedangkan kebutuhan sekunder, kebutuhan untuk memenuhi kepuasan rohani Jadi primer itu jasmani, sekunder itu rohani Untuk lebih jelasnya, nanti pada pertemuan kelima Kalian bisa tonton lagi materinya Nah, yang kedua, kebutuhan overnit dan governit Nah, overnit maksudnya apa? Itu yaitu kebutuhan sehari-hari Atau kebutuhan behavior Kebutuhan sehari-hari Sedangkan governit itu adalah kebutuhan di dalam dunia fantasi atau mimpi Nah, karena kenapa? Karena sebagian kita itu punya Bukan sebagian ya Hampir kita itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan fantasinya Dimana kebutuhan ini Apa ya? Yang digunakan untuk membentuk suatu cita-cita Kebutuhan fantasi ini Kita langsung Yang ketiga itu Vocal nit dan diffusinit Maksud dari vocal nit dan diffusinit Kalau vocal nit itu adalah kebutuhan yang terdapat pada lingkungan tertentu Nah, biasanya lingkungan tertentu ini lingkungan apa? Misalnya kalau adik-adik sekarang yaitu lingkungan kampus Nah, kalau bapak sekarang yaitu lingkungan kerja Nah, kalau diffusinit itu adalah kebutuhan umum Yang mana kebutuhannya ini mencangkup di lingkungan kita sehari-hari Yang terakhir adalah proactive nit sama reactive nit Maksudnya apa? Proactive nit maksudnya kebutuhan kepribadian yang dibawa dari sejak lahir Kepribadian yang dibawa dari sejak lahir Sedangkan reactive nit itu adalah kepribadian yang dibentuk setelah lahir Jadi, proactive itu dibawa dari sejak lahir Kalau reactive itu dibentuk setelah lahir Dan akibat peristiwa yang terjadi dalam lingkungan kita sehari-hari Nah, itu proses pembentukan kepribadian Nah, pertemuan kelima juga kita telah mempelajari tentang konsep diri Yang mana konsep diri ini merupakan sistem operasi Sistem operasi diri kita Yang membuat diri kita itu secara otomatis berjalan setiap harinya Yang membuat karakter spesifik atau kolektor unik pada diri kita Yang mempengaruhi kemampuan berpikir Ataupun kemampuan kepribadian kita Ini konsep diri Nah, konsep diri ini terbentuk dari mana? Terbentuk dari 4 hal Yaitu yang pertama, pola asu orang tua Yang kedua, lingkungan Dan yang ketiga, pengalaman Sedangkan yang terakhir adalah kritikan internal Nah, pada pertemuan kelima Batas itu yang kita telah pelajari Dan sekarang Kita lanjut Pada pertemuan ini Tentang materi Konsep diri positif dan konsep diri negatif Kemarin Pertemuan kelima Kita sudah pelajari ya Konsep diri Konsep diri itu adalah sistem operasi kita Sistem operasi Ataupun kebiasaan kita Konsep diri Lalu, apa konsep diri negatif? Sebelum kita yang positif Kita lihat dulu konsep diri kita yang negatif Konsep diri kita yang negatif itu seperti apa, Pak? Nah, seperti ini Misalnya, enggak percaya diri Atau takut mencoba hal-hal baru Pak, enggak bisa, Pak Sulit, Pak Ataupun Ya, itu sulit, Pak Misalnya, kalau ketemu Matematika Wah, Pak, mengumut, Pak Bingung, Pak Nah, takut mencoba hal baru Ataupun Enggak mau melakukan sesuatu yang menurut Diri kita itu Sulit Nah, yang ketiga itu adalah Tidak berani mencoba hal-hal yang menantang Tidak berani mencoba hal-hal yang menantang Dan ini yang bersifat Positif ya Maksudnya, hal yang menantang ini adalah Sifat-sifat yang positif Misalnya, apa yang bersifat menantang ini? Misalnya Ikut lomba debat Lomba debat positif atau negatif? Positif tentunya Karena ini kan melatih kita untuk Berbicara di depan umum Nah, tapi ketika ini kita Ikuti Kita langsung kayak Enggak percaya diri Langsung minder Langsung Pak, gak bisa, Pak Nah, hal ini yang membuat Konsep diri kita menjadi negatif Tidak berani mencoba hal-hal yang menantang Yang selanjutnya Konsep diri yang negatif itu adalah Takut sukses Nah, ada beberapa orang yang takut sukses Kenapa takut sukses? Karena, oh Gak mau ah takut sukses Nanti misalnya bebannya tambah berat Ataupun Mumut nanti Tidurnya sedikit Gak bisa jalan-jalan Ini yang takut sukses Yang selanjutnya adalah Merasa bodoh Nah Kadang kita itu ketika tidak bisa melakukan suatu hal Ataupun suatu kegiatan Kita merasa Oh, kayaknya saya bodoh ya Padahal enggak Setiap kita itu dilahirkan dalam keadaan Bodoh Tidak ada seorang pun dalam keadaan pintar dilahirkan di dunia Bayi yang dilahirkan ke dalam dunia Bahkan tidak tahu bahasa ibunya sendiri Bahasa apa yang digunakan sehari-hari Dan Kalian bisa lihat adik-adik kalian Ataupun Teman-teman kalian Kalian akan melihat bahwa semuanya itu Bodoh Tapi Kenapa kita bisa? Karena Kita melakukan proses pembelajaran Lihat anak bayi Ketika dia lahir Dalam keadaan Menangis Tidak bisa berbicara Tidak bisa ngapa-ngapain Tetapi Orang tuanya yang mengajarinya Mengajarinya berbicara Step by step Sedikit sedikit Little by little Dari kata-kata yang simple Misalnya Mamam Mamam Makan Nah Apakah bayi ketika diajari Langsung bisa Menyebutkan Makan Tidak Tetapi Si bayi Atau anak kecil Akan pertama kali Yang digunakan apa Mamam Mamam Seperti itu Sedikit-sedikit Kita semua pasti melalui hal tersebut Atau minum Awalnya pasti kita gak bisa bilang Mah Hausma Ataupun Apa Minum-minum Tetapi Apa yang kita lakukan Nangis 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 Tapi orang tua kita tahu Oh ketika kita nangis Oh berarti ada sesuatu nih Pada anakku Berarti anakku mungkin Kelaparan Atau Kehausan Makanya dikasih minum Dan waktu dikasih minum Apa yang dilakukan orang tua kita Dan dilakukan orang tua kita Dikasih minum Sambil ditunjukkan Bagaimana Cara Pengucapannya Yaitu Minum nak Minum Minum Nah Proses semuanya itu Dari kita Tidak tahu apa-apa Sehingga kita bisa berbicara Itu adalah proses pembelajaran Begitu juga Kita Kalau kita tidak bisa Merasa tidak bisa melakukan sesuatu Misalnya matematika tadi Atau hitungan Nah Kalau sekarang kalian pelajaran apa ya Misalnya dulu nih Mekanikavida Atau termodinamika Atau neraca panas Neraca masa Kalian tidak bisa Kenapa tidak bisa Karena Kalian kurang Mengalami proses pembelajaran Karena kalian kurang Melakukan latihan Terhadap materi tersebut Semakin banyak Kalian melakukan Latihan Eksperimen Atau melakukan sesuatu Tentang hal tersebut Maka Sedikit-sedikit Kebodohan Pada kita Akan hilang Maka dari itu Untuk menghilangkan Kebodohan Atau menghilangkan Merasa bodoh Maka Lakukan terus Kegiatan tersebut Lakukan terus Latihan tersebut Maka kita akan Jadi ahli Yang selanjutnya Itu adalah Rendah diri Nah Rendah diri ini Adalah konsep negatif Karena kenapa Karena itu tadi Karena kita Merasa Bodoh Efeknya itu Rendah diri Yang selanjutnya Adalah pesimis Pesimis ini Merasa Ah gak mungkin lah Saya Juara kelas Ah gak mungkin lah Saya menang lomba ini Ah gak mungkin lah Nah itu pesimis Itu pesimis Selanjutnya adalah Merasa dirinya Enggak berharga Nah ini juga Merasa diri Enggak berharga Itu adalah Konsep negatif Terus juga Merasa tidak Pantas sukses Konsep negatif juga Dan yang terakhir adalah Merasa tidak perlu bahagia Wah Ini biasanya orang yang Lagi putus cinta Merasa tidak perlu bahagia Dan ini adalah Hal-hal konsep negatif Bagaimana konsep negatif Ini bisa dihilangkan Salah satunya Yang kemarin Kita membentuk Sepuluh kebiasaan Yang telah Dikitab Yang telah kita pelajari Pada pertemuan Ketiga dan keempat Nah Itu konsep Negatif Lalu konsep positifnya Bagaimana Pak Nah Konsep positif Itu yang pertama Contohnya adalah Yakin akan Kemampuan dirinya Dalam menghadapi Masalah Nah Yakin Bahwa Kita punya Kemampuan Dalam menghadapi Segala masalah Apapun Karena Kenapa Karena Allah SWT Ketika memberikan Kita Masalah Atau Cobaan Pasti Allah tahu Bahwa Cobaan itu Tidak akan Diluar Kemampuan kita Karena Allah tahu Kemampuan kita Segitu Maka akan Diberikan Cobaan Atau masalah Juga sebatas Dengan kemampuan kita Maka Dari itu Yakin Akan Bahwa kita sendiri Itu bisa menghadapi Masalah yang Kita dapati Itu yang pertama Yang kedua Konsep diri positif Itu apa Biasa saja Menerima pujian Tanpa rasa rendah Tanpa rasa rendah Diri Nah ini Pujian yang datangkan Kepada kita Kadang membuat Kita itu terlena Kadang membuat Kita itu So Padahal Sebenarnya Pujian itu Hanya sebatas Perkataan Kalau mereka Teman-teman kita Yang memuji kita Itu tahu Bahwa kita itu Sebenarnya Tidak ada apa-apa Bahwa kita itu Ilmunya masih Cetek Maka Teman kita Tidak akan memuji kita Maka Ketika kita dapat pujian Maka jangan Merasa Tinggi Ataupun rendah diri Poin kedua Poin yang ketiga Menyadari Bahwa setiap orang Belum tentu Diterima oleh Masyarakat Nah ini Konsep diri Positif Itu adalah Kita itu Menyadari Bahwa Kita Ataupun Semua orang Ataupun Ya kita ya Maksudnya kita Belum tentu Diterima oleh Masyarakat Bisa jadi Ada yang masyarakat Yang suka sama kita Ataupun Bisa jadi Ada masyarakat Yang tidak Senang sama kita Misalnya dalam Satu kelas saja Dalam satu kelas Ada yang Suka berteman Dengan kita Ada yang tidak Suka berteman Dengan kita Dan itu hal wajar Karena gak akan Mungkin Kita dapat Memikat Semua hati Teman-teman kita Ataupun Nanti ketika Adik-adik Sudah bekerja Pasti akan Menemukan Ada yang Teman Ada teman Kerja yang Senang sama kita Ataupun Ada teman Kerja yang Tidak senang Sama kita Hal itu Wajar Dan Konsep diri Positif Harus mempunyai Pemikiran tersebut Jangan 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 Memaksakan diri kita Bahwa orang lain Harus menyukai kita Tidak Poin selanjutnya Adalah Mampu Memperbaiki diri Nah ini Poin yang keempat Sangat-sangat Poin yang paling bagus Untuk konsep diri positif Yaitu Mampu memperbaiki diri Karena ada sebagian orang Yang ketika Dia tahu dirinya Itu kekurangan Maksudnya Kurang dalam bidang Sesuatu Maka dia Ketika ada orang Yang memberikan Nasihat Mental Gak mau Terima Nasihat Seakan-akan dirinya Itu udah Paling Luar biasa Maka Konsep yang Diri positif Itu adalah Mampu memperbaiki diri Karena apa Semakin kita Mampu memperbaiki diri Maka semakin Bagus citra diri kita Semakin bagus Kondisi kita Selanjutnya Poin ke Lima Optimis Nah ini tadi Optimis Bahwa kita Bisa Bahwa kita bisa Memperbaiki diri kita Menjadi lebih baik Optimis Bahwa kita Bisa melakukan Sesuatu yang kita Belum bisa Optimis Selanjutnya Poin keenam Berani mencoba Hal baru Benar ini Berani mencoba Hal baru Karena kenapa Ketika kita berani Mencoba hal baru Berarti kita berani Untuk keluar Dari zona Nyaman Kita berani Keluar dari Zona yang mana Kita terlena Dibuatnya Cobalah Mengambil Kegiatan-kegiatan Di luar hal baru Makanya Di dalam setiap Semester Kalian menemukan Materi-materi Pelajaran yang baru Yang mana Kalian Belum Beradaptasi pada Materi tersebut Dan inilah Fungsi dari Konsep diri positif Berani mencoba Hal baru Selanjutnya Adalah Berani Sukses Lanjut ya Berani gagal Berani sukses Tentu berani gagal Berani sukses apa Semakin kita sukses Bahkan semakin banyak Beban yang akan kita tanggung Berani gagal Berani gagal Juga harus Karena kenapa Kesuksesan Ketika kita Mengambil 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 Step Untuk sukses Berarti kita juga Harus berani Step Mengambil Gagal Terus yang selanjutnya Adalah percaya diri Antusias Dan berani Menetapkan tujuan hidup Ini juga Yang terakhir Itu adalah Berani menetapkan Tujuan hidup Karena kenapa Karena sebagian kita Itu tidak Belum Tidak berani ya Belum menetapkan Tujuan hidup kita Tujuan hidup kita Buat apa sih Apakah cuma Datang ke kampus Belajar Nonton Ataupun Kalau sekarang Covid Cuma nonton Nonton materi dosen Selesai Ngejahin tugas Selesai Apakah begitu Tujuan kita Nah Ini tergantung Dari kita Apakah tujuan Kita belajar Itu ingin Diterapkan Atau tidak Ini Kalian Tentukan tujuan Hidup kita Masing-masing Apa Itu konsep Diri positif Selanjutnya Apa sih Yang membentuk Konsep diri itu Apa sih Komponen Yang membentuk Konsep diri itu Nah Komponen Membentuk Konsep diri Itu ada Tiga Yang pertama Self Ideal Yang kedua Atau diri ideal Self ideal Yang kedua Self image Atau citra diri Nah ini Yang sering Bapak Sering Bapak Ucapkan ya Citra diri Citra diri Citra diri Nah nanti kita Pelajari lebih detail Di ini Citra diri Yang ketiga Self Estim Atau harga Diri Tiga diri Eh Tiga self ini Tiga diri ini Atau tiga Konsep diri ini Yang merupakan Komponen Pembentuk Konsep diri kita Pribadi kita Kita bahas Satu-satu Diri ideal Nah Apa sih diri ideal Disini ada Berapa poin Delapan poin Tentang diri ideal Kita bahas Satu-satu Yang pertama Komponen pertama Dari konsep Diri kita Jadi Diri ideal Itu merupakan Komponen pertama Dari Konsep Diri Kita Jadi konsep Diri kita itu Dibentuk Dari mana Dari diri ideal Yang kedua Sosok Seperti apa Yang paling Kita inginkan Untuk Bisa Menjadi Diri kita Di segala Bidang Kehidupan kita Jadi diri ideal Itu adalah Sosok Kita Yang Kita itu Pengen Seperti apa Diri kita Nah Itulah Diri ideal Diri ideal Berarti adalah Sosok Yang ingin Kita Capai Sosok Yang ingin Kita Timbulkan Pada diri kita Sosok Yang Diinginkan Dari kita Di kehidupan kita Itu diri ideal Atau Diri ideal itu Adalah Pribadi Yang kita Cita-citakan Dan hidup Yang cita-citakan Dalam hidup Maksudnya ini Yang kita Idam-idamkan Jadi Diri ideal itu Merupakan Pribadi Yang kita Cita-citakan Atau Diri ideal Itu berisi Semua harapan Impian Visi Dan Idaman Kita Jadi Diri ideal Itu berisi Semua harapan Impian Cita-cita Visi Dan Yang kita Idaman Untuk Kedepannya Tentang diri kita Atau juga Diri ideal itu Adalah Diri yang Sempurna Di masa depan Atau Gambaran Pencapaian Misi hidup Diri ideal Yang mana Ia itu Adalah Diri kita Di depan Saat Misi hidup Kita Telah tercapai Dan Diri ideal itu Menuntun Kita Dalam Bentuk Perilaku Jadi Intinya Apa Diri ideal Diri ideal itu Adalah Harapan Keinginan Cita-cita Visi Misi kita Di kemudian hari Itulah Diri ideal kita Yang mana Diri ideal kita ini Menuntun kita Setiap hari Untuk melakukan Perbuatan Untuk melakukan Kegiatan Untuk menuju Hal tersebut Oke Itu diri ideal Semoga yang diri ideal ini Paham ya Jadi Intinya diri ideal itu adalah Sosok kita Nanti Di kemudian hari Ingin jadi apa Misalnya kalian nanti Sosok kalian nanti Misalnya Kalau ada yang bekerja Ingin diri idealnya adalah Menjadi pegawai Pertamina Atau Kalau yang Putri Diri idealnya adalah Menjadi Istri Idaman Suaminya Atau Bagi yang laki-laki Diri idealnya apa Pengen punya Fabrik Misalnya Fabrik Pengolahan Limbah Sampah Nah Itu diri idealnya Hal Keinginannya Atau Hal cita-citanya Kedepan Itu mau jadi apa Itu diri ideal Nah Kalau citra diri Itu adalah Bagaimana Kita saat ini Memandang diri kita Jadi Bagaimana diri kita sendiri Itu memandang diri kita Apakah kita Itu Orang yang pintar Atau Apakah kita itu Orang yang Disiplin Orang yang Bekerja keras Orang yang Supel Atau Sebaliknya Nah itulah Bagaimana kita itu Memandang diri kita Itulah Diri kita Terus Duga Memikirkan Tentang diri kita Sendiri Jadi Citra diri Itu juga Memikirkan Tentang diri kita Sendiri Dan menilai Diri kita Sendiri Jadi Citra diri Itu Adalah Menset Kita Tentang diri Kita Sendiri Intinya Disitu Nah yang kedua Juga Apa yang kita Pikirkan Tentang diri Kita Itu Citra diri Poin ketiga Citra diri Itu bisa juga Sebagai gambaran Diri Kita Yang kita Temui Setiap hari Saat kita Berkaca Di depan cermin Biasanya Ini Yang putri Ketika Depan cermin Dia akan Melihat mukanya Terus dia Mengatakan Hari ini Saya cantik Nah Ketika kalian Mengatakan Hari ini Saya cantik Berarti Citra diri Kalian Lagi positif Berarti Citra diri Kalian Lagi naik Beda Kalau Ketika Kalian Lihat Di dalam Cermin Lihat Ada jerawat Aduh Mukaku Jerawatan Jelek Segala Macem Nah berarti Citra diri Kalian Jadi Negatif Jadi Gambaran Apapun Yang kalian Lihat Terhadap Diri Kalian Itulah Citra diri Kalian Yang selanjutnya Adalah Bagaimana Kita Membayangkan Diri Kita Sendiri Dan Menentukan Bagaimana Kita Akan Bertingkah Laku Dalam Satu Situasi Tertentu Jadi Kita Itu Bagaimana Membayangkan Diri Kita Dan Bertingkah Laku Di Kondisi Tersebut Nah Itulah Citra diri Misalnya Kalian Sebagai Duta Lingkungan Maka Kalian Membayangkan Diri Kalian Sebagai Duta Lingkungan Yang Mengajak Orang Lain Untuk Cinta Lingkungan Untuk Menjaga Lingkungan Nah Tingkah Laku Kalian Akan Tergambarkan Dari Kegiatan Kalian Tersebut Jadi Citra Diri Intinya Citra Diri Adalah Bagaimana Kalian Memandang Diri Kalian Sendiri Kita Lanjut Yang Ketiga Harga Diri Nah Kalau Harga Diri Itu Adalah Apa Yang Kita Rasakan Tentang Diri Kita Ini Biasanya Harga Diri Saya Terkoyak Harga Diri Saya Tercabik Harga Diri Saya Terinjak Apa Harga Diri Nah Disini Harga Diri Itu Adalah Apa Yang Kita Rasakan Tentang Diri Kita Apa Yang Kita Rasakan Yang Dirasakan Tentang Diri Kita Harga Diri Kita Atau Seberapa Besar Kita Menyukai Diri Kita Biasanya Ini Semakin Besar Seseorang Menyukai Dirinya Maka Harga Dirinya Akan Semakin Tinggi Semakin Tinggi Harga Diri Seorang Ketika Mendapatkan Masukan Maka Dia Merasa Saya Terkoyak Harga Diri Saya Harga Diri Saya Tercabik Cabik Nah Ini Tadi Jadi Selapa Besar Kita Menyukai Diri Kita Nah Itu Harga Diri Kita Atau Yang ketiga Semakin Kita Menyukai Diri Kita Semakin Baik Kita Akan Beraktifitas Dalam Bidang Yang Kita Tekuni Semakin Semakin Kita Menyukai Diri Kita Maka Semakin Bersemangat Kita Dalam Bidang Yang Kita Tekuni Atau Yang Terakhir Semakin Baik Kemampuan Kita Dalam Bidang Itu Kita Akan Semakin Menyukai Diri Kita Misalnya Kalian Menyukai Tentang Lingkungan Kalian Beraktifitas Di Lingkungan Menjadi Duta Lingkungan Maka Kalian Akan Mencintai Diri Kalian Sebagai Duta Lingkungan Tadi Itulah Harga Diri Dan Biasanya Kalau Entah Harga Diri Udah Paham Jadi Ada Tiga Yang Pertama Itu Adalah Diri Ideal Diri Ideal Itu Adalah Hal Yang Kita Inginkan Di Masa Depan Atau Hal Cita-cita Yang Ingin Kita Lakukan Cita-cita Yang Ingin Kita Gapai Sedangkan Citra Diri Citra Diri Itu Adalah Kondisi Kita Sekarang Atau Kondisi Kita Sedarang Sedangkan Harga Diri Itu Adalah Apa Tadi Apa Yang Kita Rasakan Terhadap Diri Kita Harga Diri Nah Lalu Apa Hubungan Komponen Konsep Diri Tersebut Antara Apa Tadi Antara Diri Ideal Ciri Citra Diri Sama Harga Diri Hubungannya Tingkat Harga Diri Ditentukan Seberapa Cocok Citra Diri Kita Jadi Harga Diri Kita Harga Diri Itu Ditentukan Dari Seberapa Cocok Citra Diri Semakin Citra Diri Seseorang Baik Maka Harga Dirinya Juga Naik Nggak akan Mungkin Misalnya Harga Dirinya Naik Tapi Citra Dirinya Rendah Misalnya Citra Dirinya Citra Dirinya Misalnya Misalnya Nggak Bisa Main Bola Tapi Harga Dirinya Merasa Pinter Main Bola Lucu Berarti Citra Diri Misalnya Saya Bisa Main Bola Ahli Main Bola Maka Harga Dirinya Akan Naik Karena Dia Merasa Dirinya Ahli Di bidang Main Bola Yaitu Kinerja Dan Perilaku Kita Saat Ini Misalnya Citra Diri Kita Yaitu Bekerja Keras Bekerja Keras Suka Belajar Membaca Maka Harga Diri Kita Juga Akan Naik Disitu Beda Kalau Orang Yang Nggak Suka Bekerja Keras Terus Juga Malas Malasan Sukanya Tidur Tapi Harga Dirinya Naik Harga Dirinya Tinggi Ketika Disuruh Misalnya Ayo Kerja Keras Ayo Belajar Malah Malah Merasa Harga Dirinya Terkoyak Koyak Naik Lucu Ya Jadi Harga Diri Kita Bisa Naik Dari Mana Dari Citra Diri Kita Juga Naik Dengan Diri Ideal Kita Dengan Diri Ideal Kita Yaitu Gambaran Tingkah Laku Kita Jika Berada Dalam Kondisi Terbaik Bapak Ulang Tingkat Harga Diri Kita Ditentukan Berapa Cocok Citra Diri Kita Yaitu Kinerja Dan Perilaku Kita Saat Ini Jadi Harga Giri Tergantung Dari Kinerja Dan Perilaku Kita Saat Ini Dengan Diri Ideal Kita Gambaran Tingkah Laku Kita Jika Berada Dalam Kondisi Terbaik Secara Tidak Sadar Kita Akan Selalu Membandingkan Kinerja Aktual Kita Dengan Kinerja Ideal Yang Kita Cita Citakan Nah Ini Maksudnya Gimana Maksudnya Ketika Kita Sudah Melakukan Citra Diri Kita Misalnya Kita Melakukan Kinerja Dan Perilaku Kita Saat Ini Pada Saat Ini Maka Kita Selalu Membayangkan Atau Membandingkan Kinerja Dan Perilaku Kita Saat Ini Dengan Kinerja Dan Perilaku Kita Yang Ingin Kita Kapai Nah Itu Hubungannya Hubungannya Adalah Harga Diri Kita Yang Pertama Harga Diri Kita Itu Ditentukan Oleh Bagaimana Kita Menyikapi Atau Bagaimana Kita Saat Ini Kinerja Atau Perilaku Kita Saat Ini Dan Kinerja Dan Perilaku Kita Saat Ini Selalu Kita Banding Bandingkan Selalu Kita Cocok Cocokkan Dengan Kinerja Dan Perilaku Kita Yang Kita Inginkan Yang Kita Cita Citakan Itu Itu Hubungan Antara Harga Diri Citra Diri Dan Apa Satunya Lagi Diri Ideal Diri Ideal Nah Ketika Kita Melihat Citra Diri Kita Mendekati Diri Ideal Kita Harga Diri Kita Otomatis Akan Naik Ketika Citra Diri Kita Mendekati Diri Ideal Kita Ketika Kinerja Kita Saat Ini Mendekati Dengan Apa Yang Kita Cita Kitakan Maka Harga Diri Kita Akan Nain Setiap Kita Merasa Bahwa Kita Sanggup Menjalankan Sesuatu Dengan Tingkat The Best Kita Akan Merasakan Sangat Kita Akan Merasa Sangat Puas Terhadap Diri Kita Pada Saat Itulah Harga Diri Kita Melejit Naik Kita Merasa Bahagia Dan Puas Setiap Kita Merasa Sanggup Menjalankan Sesuatu Dengan Tingkat Yang The Best Kita Akan Merasa Bahwa Kita Akan Melakukan Kinerja Yang Sangat Baik Sehingga Akan Merasa Sangat Puas Terhadap Diri Kita Ketika Kita Melakukan Kinerja Yang Udah Maksimal Yang Paling Terbaik Maka Kita Akan Puas Terhadap Diri Kita Ketika Kalian Mengerjakan Tugas Dengan Sebaik Mungkin Dengan Serapi Mungkin Dengan Sedetail Mungkin Maka Pasti Di dalam Diri Kita Di dalam Diri Adik Adik Akan Merasa Puas Terhadap Perfeksionisnya Adik Adik Nah Karena Sifat Perfeksionisnya Adik Adik Maka Dari Situlah Harga Diri Adik Adik Akan Melejit Naik Harga Diri Akan Melejit Naik Adik Adik Akan Merasa Bahagia Dan Puas Nah Itu Hubungan Komponen Konsep Diri Nah Lalu Bagaimana Langkah Langkah Berpikir Strategis Langkah Langkah Berpikir Strategis Itu Ada Tiga Yang Pertama Tentukan Dulu Ini Adalah Langkah Langkah Untuk Adik Mendapatkan Citra Diri Yang Baik Ya Maksudnya Berpikir Strategis Ada Tiga Tahapan Langkah Tiga Langkah Yang Pertama Itu Tentukan Dulu Diri Ideal Kita Bagaimana Nah Tentukan Dulu Adik-adik Itu Pengennya Seperti Apa Misalnya Adik-adik Pengen Menjadi Mahasiswa Disiplin Mahasiswa Yang Pintar Mahasiswa Atau Menjadi Duta Lingkungan Atau Menjadi Mahasiswa Yang Mencintai Lingkungan Nah Tentukan Dulu Diri Ideal Adik-adik Itu Bagaimana Lalu Kita Harus Ingat Bahwa Gambaran Diri Ideal Kita Nah Ini Juga Kita Harus Selalu Ingat Kita Itu Mau Seperti Apa Kalau Perlu Kita Tulis Diri Ideal Kita Itu Di Kertas Lalu Kita Tempel Di Tempat Tidur Kita Karena Kenapa Karena Setiap Hari Kita Baca Baca Saya Pengen Seperti Ini Oh Saya Pengen Seperti Ini Sehingga Dengan Adanya Pengingat Tersebut Kita Akan Selalu Ingat Bahwa Diri Ideal Yang Ingin Saya Capai Seperti Itu Lalu Kita Perlu Rutin Membayangkan Diri Ideal Kita Dan Mengingatkan Kita Bagaimana Diri Kita Yang Ingin Yang Kita Inginkan Itu Jadi Kita Tentukan Diri Ideal Atau Yang Ingin Kita Capai Itu Seperti Apa Lalu Kita Selalu Ingat Ingat Dan Membayangkan Bahwa Saya Harus Mencapai Diri Saya Atau Saya Harus Mencapai Apa Yang Saya Cita-citakan Tersebut Itu Yang Kedua Punya Pandangan Yang Sehat Terhadap Citra Diri Kita Dan Memotivasi Diri Kita Untuk Melakukan Kebiasaan Kebiasaan Yang Menjaga Kita Agar Tetap Fokus Pada Diri Ideal Kita Nah Yang Kedua Ini Kita Mempunyai Pandangan Yang Sehat Pandangan Sehat Terhadap Citra Diri Kita Jadi Kita Harus Membuat Citra Diri Kita Positif Memotivasi Terus Diri Kita Untuk Melakukan Kebiasaan Kebiasaan Yang Membuat Kita Menuju Ke Diri Ideal Jadi Langkah Kedua Itu Adalah Kita Itu Membuat Pertama Motivasi Diri Kita Untuk Selalu Bekerja Beraktivitas Selalu Berkreasi Untuk Melakukan Kebiasaan Kebiasaan Yang Positif Untuk Menuju Diri Kita Yang Ideal Yang Kedua Yang Ketiga Buat Strategi Agar Kita Dapat Melakukan Satu Hal Setiap Hari Yang Membuat Citra Diri Kita Bergerak Maju Terus Menuju Diri Ideal Kita Langkah Langkah Tersebut Harus Terukur Bertanggung Jawab Spesifik Tepat Waktu Dan Juga Realistis Nah Buat Adik Itu Buat Strategi Setiap Hari Buat Strategi Bagaimana Adik Adik Itu Bisa Membuat Citra Diri Adik Itu Menjadi Positif Selalu Positif Sehingga Adik Adik Itu Bisa Menuju Diri Ideal Misalnya Diri Ideal Adik Adik Ini Salah Satunya Karena Adik Adik Pengen Punya Cita-cita Masuk Ke Pertamina Atau Di Perusahaan BUMN Lainnya Atau Ingin Menjadi Duta Lingkungan Internasional Nah Adik Adik Ketika Punya Cita-cita Itu Berarti Apa Hal Yang Perlu Pertama Adik Dilakukan Cari Persaratannya Apapun Persaratannya Di Perusahaan Perusahaan Besar Pastilah Saratnya Adalah Bisa Berbahasa Inggris Nah Ketika Adik-adik Tahu Ketika Bahasa Inggris Merupakan Kunci Utama Untuk Bisa Masuk Tersebut Modal Utama Untuk Bisa Masuk Ke Perusahaan Tersebut Maka Adik-adik Harus Belajar Bahasa Inggris Hati Diri ideal Pertama Tentukan Adik-adik Bisa Coap-coap Berbahasa Inggris Diri idealnya Lalu yang kedua Adik-adik Buat Citra positif Terhadap Diri adik-adik Dulu Motivasi Diri adik-adik Bahwa Saya bisa Bahasa Inggris Bahwa Bahasa Inggris Itu Gampang Bahwa Bahasa Inggris Itu Mudah Orang lain Bisa Bahasa Inggris Saya Pasti Bisa Orang lain Bisa Coap-coap Bahasa Inggris Saya Pasti Bisa Buat Motivasi Yang membuat Diri adik Adik Itu Mempunyai Citra diri Yang positif Tadi Nah Setelah Membuat Citra diri Yang positif Maka Jangan Cuman Dreaming Cuman Impian-impian Kosong Tanpa Ada Tanpa Ada Realisasi Nah Buat Realisasinya Realisasinya Yaitu Buat Strategi Strategi Buat Strategi Strategi Untuk Apa Untuk adik-adik Bisa Mencapai Citra diri Atau Mencapai Diri Ideal Tersebut Misalnya Setiap Hari Saya Harus Hafalan Vocabulary Tiga Tiga Kosa Kata Lalu Tiga Kosa Kata Itu Tiga Vocabulary Akan Saya Gunakan Dalam Membuat Suatu Kalimat Misalnya Seperti Itu Atau Oh Saya Kalau Lagi Liburan Pengen Khusus Bahasa Inggris Kepare Misalnya Itu Tadi Jadi Buat Strategi Untuk Bisa Adik Berbahasa Inggris Langkah-langkah Berpikir Strategis Atau Langkah-langkah Untuk Adik-adik Menempuh Diri Ideal Nah Untuk Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Visi Dan Misi Namun Untuk Visi Dan Misi Kita Akan Lanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Apa Itu Visi Atau Itu Misi Lalu Bagaimana Membentuk Visi Dan Misi Itu Akan Kita Lanjutkan Ke Pertemuan Selanjutnya Nah Untuk Pertemuan Pertemuan kali ini Tugasnya lagi Bagi adik-adik Pada pertemuan Ke Berapa nih Ke Empat Ada tugas Sekarang Pada pertemuan Sekarang Ada tugas lagi Yaitu adik-adik Coba Membuat Pertama Membuat Diri ideal Adik itu Mau seperti Apa Jadi tugasnya Adalah Yang pertama Diri ideal Adik-adik itu Mau seperti Apa Baik Dalam Rentang Waktu Dekat Yang pertama Misalnya Oh saya Misalnya Dalam tahun ini Pengen Seperti ini Saya bisa Melakukan Ini Saya mempunyai Karya ini Saya punya Kegiatan ini Nah Diri ideal Adik dalam Satu tahun Atau Ketika Adik-adik Sudah Tamat kuliah Diri ideal Adik mau Seperti apa Setelah Saya Tamat kuliah Dari TPPL PNC Saya Pengen Seperti ini Atau Diri ideal Adik Setelah Beberapa Tahun Misalnya Lima tahun Kedepan Pengen Seperti apa Jadi ada Tiga ya Diri idealnya Yang pertama Diri ideal tahun ini Yang kedua Diri ideal setelah lulus Dan yang ketiga Adalah Diri ideal Diri ideal setelah lima tahun mendatang Nah Yang kedua Ya itu Buatlah Strategi-strategi Untuk menempuh Hal tersebut Buatlah strategi-strategi Secara rinci Untuk Membuat Citra diri Adik Itu bisa Adik-adik itu Bisa Bisa dilakukan Setiap hari Dan ingat Langkah-langkahnya Itu harus Gudut rukur Bertanggung jawab Spesifik Tepat Vaktu Dan juga Realistis Misalnya Jangan yang gak realistis ya Karena Ada beberapa itu yang gak realistis Misalnya gini Pengen bisa bahasa Korea Oke Good Pengen bisa bahasa Misalnya Bahasa apa lagi Bahasa Inggris Good Pengen bisa bahasa Jerman Good Tapi Ajibnya Kudut terukur Misalnya Pengen bisa bahasa Inggris Tiga bulan Oke Tiga bulan Terus Mana bisa bahasa Inggris Tiga bulan Jadi Harus terukur Bertanggung jawab Dan Bener-bener Kalian itu Bisa Tanyakan kepada diri Kita Bisa gak Kita melakukan hal itu Jangan Cuman Mimpi Siang bolong Mimpi Pengen bisa Tapi Gak pernah ngelakuin Gitu loh Jadi Bener-bener Harus terukur Dan bertanggung jawab Misalnya tadi Oh Saya pengen bisa bahasa Inggris Good Tahun Terapkan aja Tahun ini Misalnya Saya pengen bahasa Inggris Oke Good Nah Yang terukur apa Misalnya Setiap hari Saya Saya bisa Setiap hari Saya menghafal Satu vocabulary Udah cukup Itu Kudut terukur Dan bertanggung jawab Pastinya Kalau satu Kosa kata Masa gak bisa Satu kata-kata Setiap hari Pasti bisa Kalau tiga Masih bisa Tapi kalau misalnya Setiap hari Sepuluh Bisa gak Ya Untuk awal-awal Pasti bisa Sepuluh Sepuluh kosa kata per hari Tapi Sudah satu minggu Apakah masih tetap Kontinu Tetap bertahan Tetap Tetap istiqomah Sehari sepuluh Bapak Meragukan Maka Maksudnya Kudut terukur Bertanggung jawab Tepat waktu Yaitu Kontinus Setiap Hari Setiap Minggu Setiap Bulan Terus Istiqomah Melakukannya Jangan sampai Cuman panas-panas Di depan Belakangnya Kepanasan Akhirnya Gak maju-maju Tadi Harus kudut terukur Bertanggung jawab Spesifik Tepat waktu Juga realistis Sedikit Tidak masalah Yang penting Kontinus Dan Selalu Istiqomah Melakukannya Ini tadi Jadi Bapak minta Tugas yang untuk Pertemuan ini Yaitu Buat langkah-langkah Strategis Berpikir Untuk Adik-adik Terapkan Setiap hari Setiap harinya Bagaimana Dan itu Adik buat Dalam Bentuk Word Lalu Bapak minta Adik-adik Print Sebagai bukti Sudah di print Di foto Ke bapak Lalu Kalian tempel Ke dinding kalian Ke dinding kamar kalian Dan juga itu Di foto Ke bapak Sebagai bukti bahwa Kalian telah Melakukan tugas Pada pertemuan Kali ini Dan tugasnya Ada dua Bapak tunggu Tugasnya Untuk Pengumpulan tugas Nanti bapak Konfirmasi Di dalam grup Bila ada pertanyaan Silahkan ditanya Di dalam grup Kita akhiri Pada sini Semoga Adik-adik Paham Dan Ingat Ilmu Mesti Diterapkan Ilmu Mesti Diaplikasikan Terima kasih Kita ketemu Pada pertemuan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati